Bersambung Om Swastiastru Tityang Niputu Anita Narayanti Tanar Apsatu Terunik ke MHD YBV Undiksa Tahun 2020 Bali merupakan tempat yang kaya akan kebudayaannya. Salah satu kebudayaan yang menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri yaitu arsitektur Bali. Arsitektur Bali yang mana arsitektur tradisionalnya tidak terlepas dari keberadaan manuskrip Hindu yang bernama Lontar Astel Kosale Kosali yang memuat tentang aturan-aturan dari pembangunan rumah dan juga pembangunan sebuah kura. Astel Kosale Kosali memiliki arti yaitu delapan pedoman desain arsitektur yang memuat tentang simbol, kuil, tahapan, dan juga satuan pengukuran. Pada zaman yang semakin modern ini, konsep arsitektur tradisional Bali yang ada mulai mengalami perubahan. dan tidak sedikit pula terdapat penggabungan konsep-konsep baru pada arsitekturnya. Arsitektur tradisional Bali sendiri terdiri dari beberapa bangunan yang meliputi Bangunan suci yakni merajan atau sanggah tentunya berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan dan leluhur masyarakat Bali. Biasanya merajan letaknya di arah timur laut. Balai Dangin Terletak di bagian timur Pekarangan Fungsi balai dangin adalah untuk tempat upacara. Selain itu, biasanya dipakai untuk kegiatan santai seperti membuat benda-benda seni atau merajut pakaian bagi anak dan suaminya. Fondasi lebih rendah dari balai meten, tetapi cukup tinggi dari tanah halaman. Balai Delot Terletak di sebelah selatan halaman. Fungsinya sebagai tempat menerima tamu, kegiatan adat atau balai kematian, tempat meletakkan jenazah anggota keluarga yang akan diaben. Selain itu, balai ini juga berfungsi sebagai tempat meletakkan sesajen atau banten sebelum melaksanakan yatnya. Sebagai tempat untuk melaksanakan manusia yatnya, sehingga kerap disebut sebagai balai peyatnya. Umah Meten Umah Meten, yaitu ruang yang biasanya dipakai tidur kepala keluarga, sehingga posisinya harus cukup terhormat. Umah Meten atau balai daje terletak di bagian utara pekarangan, tepatnya di sebelah barat tempat suci atau sanggah. Fondasi Umah Meten lebih rendah dari fondasi merajan, namun lebih tinggi dari fondasi bangunan lainnya. Balai Dauh atau tiang sanggah terletak di bagian barat halaman. Fungsinya untuk tempat menerima tamu dan juga digunakan sebagai tempat tidur anak yang sudah remaja atau dewasa. Fondasinya lebih rendah dari balai dangin. Lumbung atau Jineng Letaknya di sebelah tenggara Balai Delot. Jineng merupakan tempat untuk menyimpan hasil panen, berupa padi dan hasil kebun lainnya pada bagian atas, sedangkan pada bagian bawahnya adalah tempat bersantai. Paon atau Dapur Yaitu tempat memasak bagi keluarga. Dapur biasanya ditempatkan di sebelah barat Balai Delot, agak ke selatan. Aling-aling Berfungsi sebagai pengalih jalan masuk, sehingga jalan masuk tidak lurus ke dalam, tetapi menyamping. Hal ini dimaksudkan agar pandangan dari luar tidak langsung lurus ke dalam. Angkul-angkul Merupakan bangunan tradisional khas Bali yang memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang. Angkul-angkul selalu disertai dengan atap yang disebut dengan kori. Biasanya, angkul-angkul memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Terkait letak posisi Balai Daje dan Balai Delot berdasarkan konsep Aste Kosale-Kosali di Bali, memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa Bali memiliki konsep nyegar gunung, yang mana gunung menjadi patokan atau sebagai tempat yang suci dan disakralkan. Begitu pula dengan keberadaan Aste Kosale-Kosali terkait posisi Balai Daje dan Balai Delot, tergantung dari posisi gunung dan laut di daerah mereka masing-masing. Hal ini bisa dicermati ketika berkunjung ke daerah Bali Selatan ataupun Bali Utara. Contohnya ketika di Bali Selatan, posisi Balai Daje terletak di utara, sedangkan Bali Delot terletak di selatan. Hal tersebut dikarenakan posisi gunung berada di utara dan posisi pantai berada di selatan. Ketika di Bali Utara, posisi Balai Daje akan terletak di selatan, sedangkan Bali Delot terletak di utara. Hal tersebut dikarenakan posisi gunung berada di selatan dan posisi pantai berada di utara. Jadi, pada zaman sekarang ini, bisa saja terdapat perbedaan dari arsitektur yang ada karena terdapat gabungan dari beberapa unsur. Kita sebagai masyarakat Bali sudah sepatutnya untuk mengenal dan juga melestarikan kebudayaan yang ada. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika tidak sekarang, kapan lagi? Niring ajagang budaya Bali ini Om Santi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.